semi otomatis halo jalur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman teman jalur gimana kabarnya mudah-mudahan set selalu teman ya mudah-mudahan set selalu tidak kekurangan apapun dan pastinya rezekinya ditambah amin ya robal alamin oke teman teman di video ini saya mau mereview satu unit cobra ya cobra seri VX jadi unit cobra ini ada cobra X1, cobra X2, cobra X3 kemudian keluar lagi generasi terbarunya yaitu cobra VX ada lagi cobra VX1, cobra VX2, cobra VX3 nah oke teman ya jadi kebetulan saya kedatangan unit di service jadi ini kemarin bocor ini sudah saya cek semua jadi sudah saya service semua sudah saya pastikan bagus kemudian saya pasang lagi dan berfungsi dengan baik teman teman ya oke jadi karena saya penasaran jadi akan saya review kemudian akan kita tes teman ya akan kita tes seperti apa sih yang namanya unit cobra ini yang katanya itu bisa manual semi dan otomatis teman ya nah pasti teman teman juga penasaran kan nah namun sebelum lanjut buat teman teman yang baru gabung baru nonton jangan lupa like, share, komen, subscribe nya teman ya dan kalau ada masalah pada senapan teman teman ayo kita sharing jadi teman teman bisa hubungi nomor WA saya yang ada di deskripsi video teman teman oke teman ya oke kita gas siup oke teman teman ya saya akan review dulu ini cobra seri VX ya teman ya menggunakan tabung bocap 500 cc kupler pengisian mini kupler ada di sebelah kiri kemudian untuk popper dia menggunakan popper lipat ciri khas cobra ya seperti ini nah oke di sisi sebelah kiri cobra ini teman teman disini ada tulisan N ya N dan F teman ya N dan F N ini netral F ini fire jadi sekarang ini ada di posisi N teman ya berarti ini netral gak bisa di operasikan atau gak bisa ditembakkan sedangkan apabila ada di posisi F berarti siap tembak oke nah kemudian di sisi sebelah kanan nah oke teman ya di sisi sebelah kanan unit cobra ini disini ada beberapa mode yang pertama ini adalah M adalah mode manual berarti posisinya kokangnya harus di arahkan ke atas ya handle kokangnya ini harus diarahkan ke atas berarti manual kalau manual berarti kita hanya bisa melakukan tembakan satu kali satu kali kalau mau melakukan tembakan lagi kita harus tarik lagi grendelnya posisi manual lagi baru tembakan satu kali lagi jadi satu satu nah kemudian untuk otomatis otomatis ini ada dua pilihan nah otomatis ini ada dua pilihan yaitu SA semi otomatis kemudian FA full otomatis jadi tinggal geser ke atas saja nah tentunya kita sudah tarik grendel teman ya atau kita sudah kita kokang nah sudah kita kokang kemudian kita posisikan di A atau otomatis kita tinggal pilih semi otomatis atau full otomatis nah jadi seperti itu teman ya nah kita kembali lagi ke yang sebelahnya nah jadi gini oke saat kita tarik ya saat grendel kita tarik atau kita kokang maka akan berubah ke F yaitu fire atau siap tempur ya nah ini oke kita tarik seperti ini nah kalau kita lepaskan seperti ini posisi A ini otomatis teman ya tanpa harus di kokang ulang kita tinggal milih mau semi otomatis atau full otomatis oke ini sudah saya tarik akan saya contohkan oke teman ya kita tes sekarang akan kita tes dulu manual kita tes dulu manual kita tarik kita posisikan ke M manual ke atas nah ke atas seperti ini ke grup M kita tes nah tidak bisa hanya satu kali kalau kita mau menembak lagi harus kita tarik lagi kita kokang lagi teman ya nah kalau posisi masih kita manualkan maka masih tetap hanya satu kali nah sudah tiba bisa ditembakkan lagi nah oke sekarang kita berlari ke semi otomatis teman ya kita tarik kita ke posisikan ke huruf A ya jadi ini posisi ke huruf A oke ini di semi semi otomatis oke teman ya nah ini yang terakhir full auto sebetulnya saya takut teman ya oke teman ya sekarang full auto ini kalau di tekan lama-lama ini pokoknya gitu teman ya itu baru sebentar sekarang saya tekan udah segitu aja teman ya kalau ditekan terus cepat banget ya oke jadi sampai disini aja videonya mudah-mudahan bisa menambah wawasan teman-teman lah intinya jadi saya gak berani untuk nekan yang full auto karena baru disenggol sedikit aja udah nah jadi seperti itu teman-teman ya jadi sekali lagi mudah-mudahan video ini menambah wawasan teman-teman ya dan pastinya ya sudah banyak sih review-review di youtube-youtube yang lain juga pastinya udah banyak tapi intinya saya juga akan memberikan reviewnya untuk cobra VX ini teman ya nah jadi sampai disini aja videonya sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua ya khususnya penonton channel jalur CPU ya nah jadi buat teman-teman yang udah lama gabung saya ucapkan banyak-banyak terima kasih mudah-mudahan teman-teman semua sehat selalu tidak kekurangan apapun dan pastinya rezekinya ditambah dan buat teman-teman ya yang baru nonton yang baru hadir tunggu apa lagi jangan lupa like share komen subscribe karena apa karena channel Jalur CPU itu sangat mudah dihubungi mudah diajak sharing via WA ya jadi nomor BI saya sudah saya sertakan di deskripsi video kalau teman-teman punya masalah unit ayo kita sharing intinya sekali lagi saya katakan intinya kalau saya sedang tidak sibuk saya akan respon cepat tapi kalau saya sedang sibuk saya sedang bekerja karena saya juga punya aktivitas mungkin responnya agak lambat nah jadi seperti itu teman-teman ya oke jadi sampai disini aja videonya sekali lagi mudah-mudahan reviewnya Cobra seri VX ini bermanfaat buat teman-teman semua saya mohon maaf kalau mungkin salah review mungkin ya di review-review youtube-youtube yang lain sudah ada reviewnya yang lebih detail teman-teman ya sekali lagi saya mohon maaf seandainya ada kesalahan saya sudahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu jalur hunting lintas Sumatera selamat menikmati